Hai assalamualaikum selamat pagi menyapa teman-teman pagi ini apa kabar apa kabar sepak bola Indonesia juga tentunya lebih baik dari masa-masa sebelum periode 2020 ke 2024 hari ini apa kabar juga Liga Indonesia Liga 1 BRI dan Liga 2 BRI sepertinya jarang-jarang tampil di media online yang sekarang nampak banyak diberitakan itu berita-berita tentang timnas Indonesia baik timnas Union dan timnas ini berita Liga 1 dan Liga 2 sepertinya jarang diliput lagi sekarang tapi sebenarnya tetepan ya Liga 1 akan digulir kemungkinan bulan-bulan Agustus September itu yang sempat kita tangkap bersemangat kita di channel Degis apa teman sepak bola Indonesia patut berbangga karena tim senior timnas Indonesia berhasil melangkah ke fase yang lebih tinggi putaran ketiga piala dunia 2026 nanti dan akan bergulir pertandingan di grup 3 atau grup C berhadapan dengan negara-negara kuat seperti Jepang Australia Arab Saudi Bahrain dan Cina sementara kemarin kita sudah sama saksikan bagaimana kejadian di Stadion Manahan Solo pada perhelatan dengan piala ASEAN atau piala AFF tim junior usia 16 berhasil memposisikan diri di tempat ketiga berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor telaku 5-0 dan berita ini menjadi berita yang sangat-sangat memukul netizen Vietnam yang lagi-lagi menjadi bahan olok-olokan bukan bahan olok-olokan untuk timnas Indonesia yang seperti teriode sebelumnya yang selalu di ejek ataupun dibuli karena Indonesia sepak bolanya itu sepak bola kampung dan ternyata kali ini mereka membuli semua reposisi posisi di federasi sepak bolanya FF apa ya federasi sepak bola Vietnam di tim Vietnam beberapa pertandingan baik di usia 23 usia senior dan usia 16 kemarin semuanya di kalahkan dan dan kejadian ini menjadi sesuatu yang memalukan buat pencinta bola Vietnam karena skor yang hampir tak terduga 5-0 sementara itu di tim-tim senior juga Vietnam berhasil di kalahkan dengan skor 0-1 0-1 0-3 dan akhirnya kita patut berbangga sepak bola kita semakin menunjukkan prestasi bagi kawasan Asia Tenggara maupun di kawasan Asia berikut ini kita akan melihat berita-berita terupdate dari timnas Indonesia ini dia dilansir dari berbagai sumber kita simak ketika menonton! dianggap 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 kulit selamat menikmati dalam pergelaran kejuaraan Asian Boys Championship U16 ini timnas Indonesia sungguh menarik perhatian dunia hal itu disebabkan karena hanya anak-anak timnas Indonesia yang mencium tangan para pihak penyelenggara turnamen tersebut memang timnas Indonesia bisa dikatakan gagal menjuarai turnamen tertinggi di Asia Tenggara tahun 2024 ini karena dikalahkan oleh negara Australia namun meski kalah ada beberapa aksi timnas Indonesia saat di lapangan sepak bola yang tertangkap kamera dan menjadi perbincangan dunia dalam ajang olahraga tersebut hal yang paling diperbincangkan adalah aksi mencium tangan sebelum memulai penerimaan hadiah terlihat jelas anak-anak ini tidak lupa dengan budaya dan adat istiadat Indonesia yang menunjukkan rasa hormat terhadap orang yang lebih tua cuplikan video singkat saat timnas Indonesia tertangkap kamera sedang mencium tangan para panitia itu pun viral di media sosial usut boleh usut ternyata budaya cium tangan kepada orang yang lebih tua ini memang menjadi tradisi orang Indonesia jadi tidak heran aksi anak bangsa ini membuat wargane tersenyum dan kadang heran bahkan kabar baiknya mencium tangan di ajang sepak bola ini memang paling pertama dan sering dilakukan oleh timnas Indonesia saat prosesi salaman dengan wasit sebelum pertandingan maka tidak mengherankan lagi bahwa aksi terpuji ini menarik perhatian dunia satu pemain muda keturunan Indonesia yang bermain di Eredivisie Milano Jonatans baru-baru ini tiba di Indonesia di mana ia bertemu dengan staf ahli Kemenpora Hamdan Hamedan pertemuan itu pun Pak Hamdan abadikan dalam story Instagramnya dengan caption senang bertemu anda lagi Mr. Jonatans dan keluarga nikmati liburan anda kedatangan Milano dan pertemuannya dengan Pak Hamdan sendiri bisa jadi tanda jika Milano akan jadi salah satu opsi penyerang yang siap bergabung ke squad Garuda di round 3 nanti sebagai informasi PSSI memang tengah mencari pemain keturunan Greg A untuk round 3 dan kami yakin Milano ini ada di level tersebut setelah ia bermain bersama tim Eredivisie Vitecio Anham FA SA 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 la Zealandat surah ia sai genera bay sekarang TE mismo air, saya senang geram Korea Indonesia yang terny Nathan itu berhai 80yo keluarga ke Lemon Da Fran, tsigen mereka juga tallahwe ke Indonesia sangat mencari Terima kasih telah menonton Di mana itu artinya skuad timnas Indonesia ingin lolos ke ajang Piala Dunia Peluang itu sendiri sebenarnya terbuka lebar Saat di ajang Piala Dunia 2026 mendatang di Amerika, Meksiko, dan Kanada Akan ada 48 tim yang berpartisipasi dengan Asia Bakal mendapatkan kuota 8,5 di ajang Piala Dunia tersebut Meski begitu, Coach In Taeyong sebenarnya juga menyadari Jika untuk bisa mencapai sejarah baru Yakni mengantarkan Indonesia lolos ke Piala Dunia Perjalanan timnya jelas tidak akan mudah Apalagi setelah throwing babak 3 dilakukan beberapa waktu lalu di Kuala Lumpur, Malaysia Indonesia yang tergabung di grup C harus bertarung menghadapi tim-tim terbaik di Asia Seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, hingga Bahrain dan China Itu kenapa Coach In menjelaskan Jika timnas membutuhkan tambahan kekuatan baru Guna memperkuat kedalaman skuadnya saat ini PSSI sendiri sekarang telah berusaha untuk mendatangkan beberapa nama pemain Layaknya Kevin Dix, Olin Romney, Ness Hilgers Hingga memproses Martin Pes di pengadilan Chas Menariknya, saat para pemain itu masih dalam perbincangan hangat Tiba-tiba nih, muncul satu nama penyerang muda dengan potensi besar Yang sudah tiba di Indonesia Dan bertemu dengan staff ahli kemenpora Yakni Pak Hamdan Yang sama-sama kita kenal sebagai sosok yang juga menjembatani banyak diaspora Untuk bermain di tinas Indonesia Nama pemain tersebut adalah Miliano Jonathans Pemain ini sendiri merupakan pemain muda yang berusia 20 tahun Tapi menariknya, sudah sejak dua musim lalu Ia menjalani debut untuk tingkasta tertinggi Liga Belanda, VTC Arnhard Posisi sebagai penyerang Miliano Jonathans ini memiliki kemampuan untuk banyak bermain di berbagai sektor Mulai dari posisi sayap kiri, ke ladang serang, dan juga penyerang sayap kanan Kalau di tinas Indonesia, posisinya ini mirip seperti Marcelino Yang bisa bermain di banyak pos penyerang Musim lalu sendiri, Miliano sejatinya sudah secara reguler masuk di tim utama VTC Untuk bermain di Eredivisi Sayang, setelah cukup rutin bermain di awal musim Miliano justru harus mengalami cedera lutut parah Yang memaksanya absen dari pekan ke-11 hingga akhir musim Ia pun hanya mencatatkan 6 laga tanpa gol musim lalu Meski begitu, perlu diingat juga Pemain ini potensinya sangat besar Sudah main di tim utama saja, sudah bagus Terkhusus jika mengingat usianya masih 20 tahun Dan itu bisa kita lihat dari bagaimana ia bermain impresif Di saat masih membela VTC U21 Demikian sekedar informasi dari sepak bola Indonesia Di daratan Eropa sudah akan memasuki babak-babak 8 besar semifinal piala Eropa Dan tetap saja belum ada kuda hitam Kejutan dari negara-negara sepak bola Yang bisa mengelahi raja-raja sepak bola Seperti Inggris, Belanda, Portugal, Spanyol, Swiss Kita nantikan semifinal piala Eropa Terima kasih sudah menginap pagi-pagi Dari sahabat teman-teman Terima kasih sudah menonton!